Intro Gitaris band papan atas Enda Ungu belakangan menjadi sorotan Pasalnya Enda sempat diketahui mencalonkan diri menjadi wali kota Manado Saat ditemui di kawasan Tapos Depok, Jawa Barat, Enda pun menjelaskan perihal rencananya tersebut Enda mengaku beberapa bulan ini dia hanya bisa stay di Jakarta dan tak bisa kembali ke Manado Sebenarnya menurut Enda bilkada ini adalah sebuah pertandingan Enda menuturkan secara pribadi ia masih berhitung dan belum memastikan diri untuk ikut serta atau tidak di bilkada tahun ini Enda mengaku ia ingin bekerja di pemerintahan hanya untuk rakyat Untuk orang banyak dengan situasi yang serba sulit seperti sekarang ini Ia mengaku sangat sulit untuk fokus ke sana Jadi sebenarnya kemarin kan aku sempat jorjoran untuk mencalonkan diri sebagai salah satu pemimpin di Manado Tetapi kan karena Covid ini kan berhenti bahwa aku stay di Jakarta dan ada peraturan bahwa yang dari zona merah itu untuk ke zona hijau itu susah banget Dan ada beberapa bulan aku stay di Jakarta dan tidak ke Manado Sementara kan ini kan pirkada ini kan pertandingan gitu loh Aku dan tim berhitung kembali apakah layak untuk ikut lagi atau enggak Karena kan semuanya juga harus hitung-hitungan ini Maksudnya ya jujur-jujur aja enggak harus sekedar gerasak berusup Wah yang penting menang, yang penting menang Ya enggak gitu Yang menang kan kita kan mau kerja kayak gini untuk rakyat Untuk orang banyak ya Dengan keadaan kita yang compang-camping Dengan keadaan kita yang mikirin banyak orang juga di Jakarta Terus tiba-tiba harus konsentrasi ke sana ya Aku sih secara pribadi masih berhitung Belum memastikan diri untuk ikut atau enggak Karena kemarin perkiraanku bahwa pilkada itu ditunda Ternyata enggak Ternyata cuma ditunda beberapa saat aja Ternyata tetap berlangsung Desember Dan apa ya mungkin masih berhitung sih Kalau pilkada itu aku belum tahu pasti maju apa enggak Itu pun udah diomongkan sama apa Udah ada pembicaraan antara aku sama Fasya Karena aku juga udah bilang bahwa Kita harus berhitung lagi nih Kalau lu mungkin layak kita dukung lu untuk maju Tapi kalau gua mungkin Apa kita bikin investasi politik dulu selama ini Nanti mungkin di Karena kan walaupun aku terpilih juga insya Allah Ya jabatnya kan cuma pendek nih Cuma enggak sampai tiga tahun kayaknya Cuma dua tahun setengah Karena kan 2024 pemilihan bersama kalau enggak salah Jadi kan ya 2023 juga udah harus siap-siap untuk 2024 kan Jadi ya tetap berhitung Tetap apa Tetap tidak Tidak gerasa kerusuk Karena kan biar bagaimana kan acuan politik aku Acuan bagaimana cara aku bekerja sekarang itu adalah Vokalis aku sendiri Jadi karena kan dia sudah terlatih beberapa tahun ini Jadi ya apapun perkembangan mengenai pil keadaan Mengenai pencalonanku Itu sudah sangat sehat juga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.